Intro Seorang pelajar yang hanyut terbawa arus di pantai Pulau Merah, Desa Sumeragum, Pesanggaran Penyuwangi akhirnya berhasil ditemukan. Kamis 28 Desember 2023 Kapolosek Pesanggaran Irtulita Kurniawan mengatakan Junasa pelajar penama Christian Fabreka, 13 tahun warga dosen Kerajaan Desa atau Kejamatan Pesanggaran itu ditemukan di pantai wisata Kumu Kanjil berjarak 1 km dari lokasi kejadian. Kapolosek Pesanggaran menjelaskan, Junasa siswa SMPE, Satu Sederagum itu ditemukan oleh Suriono, 56 tahun dan Totok, 50 tahun, yang sedang minum kopi di salah satu warung area tempat wisata. Awalnya, Totok melihat ada benda mencurigakan di pinggir pantai Saat didekati, benda tersebut rupanya adalah jenazah. Selanjutnya, Suriono dan Totok melaporkan penemuan jenazah tersebut ke pos pengamanan Natal dan Tahun Baru yang berada di tempat wisata Pulau Merah. Kemudian, petugas gabungan bersama keluarga korban mendatangi TKP. Setelah diperiksa, keluarga membenarkan bahwa jenazah tersebut merupakan Christian Fabregas, 13 tahun. Jenazah pun diantarkan ke rumah duka untuk dilakukan pemagaman secara adat. Sebelumnya, diberitakan korban bersama tiga orang temanya berenang berjarak 1 km di sebuah barat, pantai Pulau Merah. Diduga tiga bisa berenang, mereka pun berteriak minta tolong. Tiga orang berhasil diselamatkan warga, namun korban hanya terbawa arus ombak. Tim Liputan, Banyuwangi Yud, melaporkan.